Di Kampung Pulo, Jakarta Timur, pagi tadi permukiman warga terendam hingga 2 meter. Dan di Kampung Pulo saat ini sudah ada Dede Rohali. Dede, bagaimana kondisi air saat ini? Selamat siang, Dede. Ya, Jiji, memang saat ini banjir di Kampung Pulo, kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Banjir sudah mulai surut. Jika pada pukul 10 tadi banjir atau ketinggian banjir mencapai 2 meter, saat ini banjir hanya mencapai 1,5 meter. Memang turunnya atau surutnya banjir di Kampung Pulo ini seiring dengan cuaca pada siang ini yang cukup terik. Dan saat ini memang meski banjir di Kampung Pulo berangsur-surut, namun warga diimbau tetap waspada mengingat hujan dengan intensitas lebat masih diprediksi akan terjadi di Jakarta hingga beberapa hari ke depan. Dan saat ini tim sargabungannya merupakan dari Basarnas, kemudian dari pemadam kebakaran dan juga polisi, masih terus melakukan sweeping di sejumlah rumah yang berada di bantaran Kali Ciliwung ini. Karena memang ada beberapa warga yang sampai saat ini masih bertahan di atas rumah mereka. Dan nantinya warga-warga yang ada di atas atau di lantai 2 rumah mereka, dihimbau untuk berada atau menempati 3 titik pengungsian yang memang saat ini telah disediakan. Saat ini sedikitnya ada 309 warga Kampung Pulo yang memang sudah menempati titik pengungsian di Gedung Dinasosial Jakarta Timur. Selain itu warga juga ada yang menempati atau mengungsi di Posko RW3 serta di Rumah Sakit Jati Negara. Dan saat ini memang juga dari tim sargabungan sudah mulai melakukan tambahan penanganan banjir, di mana pada siang ini tim sargabungan menambahkan 2 unit perahu karet. Jadi total saat ini ada 5 perahu karet yang memang telah disediakan yang nantinya untuk mengevakuasi warga di Kampung Melayu yang dikhawatirkan banjir akan kembali terjadi. Dan Jiji serta Tommy dapat saya informasikan juga ini sudah memasuki hari kedua banjir yang terjadi di Kampung Pulo. Dan sedikitnya ada 14 warga Kampung Pulo yang sudah mengeluhkan sakit. Kebanyakan dari mereka mengeluhkan gatal-gatal dan juga pegal-pegal. Saat ini memang mereka bisa berobat di Posko Kesehatan yang telah disediakan oleh Kecamatan Jati Negara. Sementara itu untuk arus lalu lintas di Jalan Raya Jati Negara Barat saat ini atau memasuki siang hari ini juga sudah mulai kembali ramai dan lancar. Baik dari arah Kampung Melayu yang akan menuju Senin, Jakarta Pusat. Demikian Jiji.